Hai tamu kuning pagi-pagi sarapan berpancong nih di salon ini dari Tanjung Priuk mau datang pagi subuh-subuh hehehe Halo cece mayang mau diapain nih smoothing sama diwarnain Oh smoothing diwarnain langsung aja guys kita pakaiin handuknya supaya tidak mengenai baju lalu kita parting dengan yang rapi guys lalu kita cool 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 dan kita jepit lalu kita aplikasikan step pertama yaitu obat pelurusan rambutnya kita lakukan selapis demi selapis dan jangan sampai kena kulit guys Hai kalau sudah profesional pastinya dia akan bisa obat itu sampai ke ujung akar tapi tidak mengenai kulit Hai dan jangan pelit obat juga ya guys karena kalau kita terlalu sedikit obatnya biasanya rambut itu tidak maksimal nanti lurusnya dan dia akan tetap ngembang gitu Hai usahakan rata lah eh ketebalan obat itu sendiri Hai nah ini guys penampakan setelah kita aplikasikan obat step pertama tadi nih guys Nah aku mulai dari dari yang rambut virgin tadi ya setelah itu ujung ini sisa-sisanya saja jangan terlalu banyak karena udah ada zat kimia berat yaitu warna setelah kita diamkan kurang lebihnya 20 menit kita keramas guys dan ini kita keringkan pakai hair dryer ya jangan di jemur kalau di jemur orangnya bisa hitam nanti hahaha kita keringkan nih guys oke guys aku mau racik netral dan warna sekali ini kita langsung campur aja guys sama catnya nggak perlu ganteng netral nih salah satu fungsi ya smoothing sekalian warna itu irit obat netralnya juga guys nih aku pakai biosis ini warna brown kita langsung aja toang karena rambutnya kan sedang ya paling sekitar 30-40 gram lah nah segini udah cukup nih atau beran warna brown karena customer nya ada uban kita kasih jubat lamporan black natural kebalik ya kalau bahasa Inggris natural black kita kasih nih kira-kira ya guys jangan sampai kebanyakan kebanyakan karena kebanyakan nanti bukan jadi coklat malah jadinya hitam ini yang paling penting warna black natural black ini jangan sampai kebanyakan nah ini aku pakai langsung aja pakai 6% oksidannya 6% guys kalau 40 berarti setengahnya ini 20 gram udah kecampur netral juga lalu kita aduk-aduk setelah kita aduk rata kita diamkan sebentar guys supaya cat dan netralnya ini berkolaborasinya karena campurannya udah tepat lah gitu maksud nggak sih gua ngomong apa ya harus ya pokoknya kita aduk setelah itu diamkan sebentar lah jangan langsung diaplikasikan ke rambut biar senyawa dululah ini kan bahan kimia guys ini kita aplikasikan apa yang saya udah racik tadi cat sama netral ini langsung aja semua karena akarnya hitamnya nggak begitu banyak bagian pakai 6% jadi boleh langsung semua yang virgin sama yang warna oke guys langsung aja guys kita aplikasikan kita utamakan yang di akar dulu yang di rambut masih virgin selapis demi selapis sampai rata nah ini kena kulit nggak masalah ini guys ini cuma 6% semuanya setelah udah baru nanti ke ujung ke yang udah ada warna dan kita diamkan kurang lebih 15 menit atau 20 menit juga bisa kita periksa nanti selalu kita periksa ya guys warnanya udah masuk atau belum nah guys ini aku masuk tahap bikin bleaching biasa aja sih bikin bleachingnya kita langsung pakai 12% aja tapi ingat ya tapi ingat ya kerjanya aplikasinya harus cepat kalau pakai 12% ini karena kalau nggak cepat rambutnya bisa nggak kuat kan ini aku mau bikin gradasi warna ya kayak balayak 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 gitu lah ya petan ada petan pecel mau beli nggak guys nah aku langsung pakai 12% tapi hati-hati ya guys harus di apa ya ini 1 banding 1 1 banding 1 itu lebih kuat dan cepat banget jadinya jadi saya ingatkan berkali-kali harus aplikasinya harus cepat gitu guys setelah diaduk rata kira-kira rata kita diamkan guys sebentar agak ngembang dikit lah baru kita aplikasikan ke rambut ini lihat kental banget ya 1 banding 1 itu seperti ini kental tapi saya saranin ini harus rambutnya normal ya karena kondisinya kalau nggak normal udah terlalu kering ya itu perlu skill yang tinggi karena harus cepat dan tepat jadi nggak rusak rambut orang kenapa saya milih pakai 12% langsung karena tujuan saya itu mau sekali bleaching aja udah udah menjadi asblon kalau nggak ya broken white sampai ini jadi broken white kalau 1 banding 1 pakai 12% broken white itu ya putih nggak ya kuning juga nggak gitu oke bosku waktunya congkel mencongkel ini guys ini aku bikin dasaran buat headlight kita bungkus dengan aluminium foil ini aku langsung ya guys tadi kan rambutnya habis di apa full color dan sekalian netral kan tadi nah itu aku nggak cuci jadi aku langsung aja bikin tapi harus bentar-bentar di cek ya guys kurang lebihnya 15 menit cukup lah udah pasti kita cek jadi biasanya guys ini gradasi warna udah kita bikin dasarnya aku langsung mau bikin sampel warna ya buat dia pakai light as blue hey Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam kondisi basah saja tidak masalah. Langsung saja dioleh semuanya. Biasanya cepat ini jadinya guys. Karena racikan itu tadi bagus banget. Kita campur sampo. Tujuannya supaya membantu warna itu cepat rata gitu guys. Nah ini dia hasil setelah kita keramas dalam kondisi basah seperti ini guys. Dan ini setelah kita kering ini guys. Lihat hasilnya mantap. Warnanya sempurna dan pelurusannya sempurna. Nah oke kita review guys. Terima kasih. 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 Terima kasih.